Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alumakfir Aulia dengan NIMK1 A119066. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik enzim transglutaminase endogenose dari hati ikan cunang atau kongresos talabon. Enzim transglutaminase merupakan enzim yang terdapat pada berbagai jenis makhluk hidup seperti mikroorganisme, ikan, mamalia, maupun tumbuhan. Transglutaminase memiliki berbagai fungsi, baik di bidang pangan, non-pangan, maupun di bidang kesehatan. Enzim tegasa dari hati kancunang ini sangat potensial untuk dimanfaatkan kembali agar memiliki nilai ekonomis. Enzim transglutaminase ini merupakan salah satu jenis enzim transferase dengan nama sistematikanya protein glutamin Y-glutamiltransferase. Enzim tegasa mengkatalisis reaksi transfer hasil antara gugus Y-carbonsamida pada protein, ikatan peptida, dan berbagai jenis asam aminoprimar. Gugus asam aminolisin berperan sebagai penerima hasil membentuk kolimer dan ikatan silang intramolekular atau intermolekular pada protein melalui pembentukan ikatan lisin. Ikatan tersebut mengubahkan perubahan pada gugus asam aminolisin dan menghasilkan amino pada gugus karbon-karbonsiamida kelompok glutamin pada molekul protein. Air dapat berperan sebagai penerima hasil jika tidak ada gugus amin primer dan menghasilkan deaminasi gugus Y-carbonsiamida kelompok glutamin membentuk asam glutamate. Berikut karakterisasi enzim tegasa dari hatikan cuna. Yang pertama itu pH optimum. Penentuan pH optimum dilakukan menggunakan variasi buffer yaitu buffer sodium acetate dengan pH 6-7. Sedangkan buffer tris asoklorida dengan pH 7,5-9 dan buffer glycine dengan pH 10-11. Aktivitas ekstrak kasar enzim tegasa hatikan cuna pada berbagai pH berbeda disajikan pada gambar satu ini. Gambar ini menunjukkan bahwa ekstrak kasar enzim tegasa yang dihasilkan dari hatikan cuna bekerja pada lingkungan yang netral. Hal ini tidak berbeda dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa enzim tegasa dari ikan nila memiliki pH optimum sekitar 7-7,5. Enzim memiliki pH optimum yang khas yaitu pH yang menyebabkan aktivitas maksimal. Profil aktivitas pH enzim ini menggambarkan pH pada saat gugus pemberi atau penerima proton yang penting pada sisi katalitik enzim berada dalam tingkat ionisasi yang dinginkan. Nilai pH optimum itu tidak perlu sama dengan pH lingkungan normalnya. Ini dengan pH mungkin sedikit berada di atas atau di bawah optimum aktivitas katalitik enzim di dalam sel diatur sebagian oleh perubahan pada pH medium lingkungan. Aktivitas enzim ekstrak kasar enzim tegasa hatikan cuna optimum pada pH 7,5 sebesar 0,119 unit per militer. Setelah kasar enzim tegasa dari hatikan cuna memiliki aktivitas enzim yang rendah pada pH yang terlalu asam yaitu 0,034 unit per mililiter dan bahkan pada pH terlalu basah. Aktivitas enzim tegasa tidak terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa enzim tersebut tidak stabil pada pH sangat asam dan alkali akibat terjadinya denaturasi enzim pada kondisi pH yang ekstrim. Bahwa suasana ekstrim, asam maupun ekstrim basah terjadi penurunan ikatan elektrostatik yang menyebabkan terjadinya kehilangan aktivitas. Yang kedua yaitu suhu optimum. Penentuan suhu optimum ini dilakukan dengan cara mereaksi enzim pada pH optimalnya. Dengan substrak monodansil, kadeferin, dan dimetilatet kasein pada berbagai variasi suhu antara 20 derajat celcius sampai 70 derajat celcius. Aktivitas kasar enzim tegasa hatikan cunang pada suhu berbeda dapat dilihat pada gambar 2 ini. Gambar ini menunjukkan bahwa peningkatan suhu akan menyebabkan peningkatan aktivitas enzim ekstrak kasar enzim tegasa sampai pada titik tertentu. Aktivitas enzim ekstrak kasar enzim tegasa dari hatikan cunang mencapai optimum pada suhu 50 derajat celcius. Dalam buffer tris asam klorida dengan pH 7,5 dengan nilai sebesar 0,163 unit per militer. Hal ini didukung dengan hasil peningkatan lain yang menyatakan bahwa suhu peningkatan lainnya bahwa suhu optimum aktivitas enzim tegasa dari hatikan kurisi mencapai optimum pada suhu 50 derajat celcius. Ini peningkatan suhu lebih lanjut akan membuat aktivitas enzim menurun. Suhu yang lebih tinggi akan membuat berlaku juga untuk tumbuhkan antar, molekul substrat dengan enzim. Hal ini disebabkan suhu yang tinggi akan mengkatalisis reaksi enzimatis, namun ketika dinaikkan suhu melebih titik tertentu akan menyebabkan gangguan terhadap struktur tersiar enzim. Perubahan struktur tersiar pada sisi aktif akan menghambat aktivitas katalitik enzim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.